Halo Sobat Bolifilm, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan pada seksion kali ini kita akan membawakan sebuah alur film India dari sebuah film India yang berjudul Dar. Yang dimana film ini akan menghadirkan aktor Sarukan, Juhi Chawla dan juga Sunidul. Film ini secara garis besarnya akan menceritakan bagaimana perjuangan seseorang memperjuangkan cintanya yang dimana ternyata orang yang dicintainya sudah memiliki kekasih dan bersiap untuk menikah dengannya. Dan bagi kalian semua yang mau mendengarkan alur film Dar ini, alangkah baiknya untuk meluangkan waktu kalian untuk menekan tombol like, subscribe dan share di sosial media kalian demi membantu perkembangan channel kami. Pada awal film, di daerah Simla, kita melihat seorang gadis cantik bernama Kiran Aswati yang diperankan oleh Juhi Chawla sedang berbunga-bunga membaca surat cinta dari kekasihnya. Dan tiba-tiba hujan turun dan membuat Kiran lari ke sebuah rumah untuk berteduh. Dan di sini Kiran mencoba membenarkan bajunya dan semua kegiatan itu ternyata diintip oleh seseorang. Keesokan harinya temannya menanyakan keberadaan Sunil ke Kiran dan tiba-tiba ada suara seseorang dari mikrofon menyatakan cintanya ke Kiran. Kiran pun berlari mencari sumber suara itu dan melihat tulisan I love you Kiran namun Kiran tidak melihat seseorang di sana. Kiran menjadi kesal karena mengira Sunil bersembunyi darinya. Dan ketika Kiran dan temannya pergi menaiki kereta kembali ke kotanya ada seseorang yang berguma mengatakan mencintai Kiran sambil melihat fotonya Kiran. Sin kemudian berpindah ke tempatnya Sunil seorang perwira angkatan laut yang diperankan oleh Sunidul. Sunil mendapatkan perintah dari Kapten Mehra untuk menjalankan misi penyelamatan gadis yang disandra. Sunil pun menjalankan misinya dengan baik dan setelah misi tersebut Sunil mendapatkan cuti dari Kapten Mehra atas hadiah keberhasilannya. Sin kemudian berpindah di mana Kiran dijemput kakaknya yang bernama Vijay yang diperankan oleh Anu Pamkir. Kiran sangat kesal karena Sunil tidak menjemputnya dan ketika Kiran membuka lemarinya Sunil tiba-tiba keluar dan mengejutkannya. Kiran pun menjadi semakin marah dan menanyakan mengapa Sunil bersembunyi darinya ketika disimlah. Namun Sunil mengatakan kalau dirinya tidak pernah ada di sana dan jawaban Sunil membuat Kiran bertanya siapakah gerangan orang yang menuliskan cintanya di sana. Setelah itu kita akan melihat seorang pemuda bernama Rahul yang diperankan oleh Sahrukan. Rahul berdiri di atas atap hotel mencabuti bunga mawar sambil menanyakan kalau Kiran itu miliknya atau tidak. yang dimana pada kelopak terakhir menyatakan kalau Kiran adalah miliknya yang membuat Rahul berteriak bahagia. Kembali lagi ke tempatnya Sunil dimana pada suatu hari dirinya membawa Kiran ke sebuah apartemen yang akan mereka tempati setelah menikah yang membuat Kiran menjadi sangat bahagia. Sunil pun mengantar Kiran kembali pulang dan setelah Sunil meninggalkannya tiba-tiba ada seseorang mengarahkan lampu senter ke wajahnya Kiran sambil menyatakan cintanya yang membuat Kiran berteriak ketakutan. Namun ketika Vijay dan iparnya keluar orang misterius itu sudah pergi dan tentu hal itu membuat Kiran merasa takut karena ada orang yang mengincarnya. Dan di malam itu Kiran yang tertidur terbangun karena lantunan melodi harmonika dan tiba-tiba ada orang yang menelponnya dengan mengatakan cintanya dan langsung menutup telpon tersebut. Keesokan paginya Vijay mendapatkan kiriman kotak yang ternyata berisi foto Kiran di Simla. Dan ketika Kiran melihatnya Kiran menjadi terkejut karena dirinya tidak pernah sekalipun mengambil foto di sana. Sunil kemudian berpindah ke rumahnya Rahul dimana di sana terlihat foto besar Kiran dan Rahul yang menelpon ibunya mengatakan kalau sudah jatuh cinta dan meminta doa agar Kiran bisa menjadi menantu ibunya. Rahul menutup telponnya dan mematikan proyektornya ketika ayahnya datang yang tiada lain adalah Kapten Mehra. Ayahnya bertanya siapa yang Rahul ajak berbicara dan dengan senyumannya Rahul mengatakan sedang berbicara dengan ibunya. Setelah itu Kapten Mehra lalu berkonsultasi dengan seorang dokter yang menyatakan kekhawatirannya akan mental anaknya. Karena Rahul sering berbicara dengan ibunya melalui telponnya yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil 18 tahun yang lalu. Dan Kapten Mehra mengatakan kalau semenjak kejadian itu Rahul menjadi pendiam, penyendiri dan juga pemalu. Pada suatu malam Rahul kembali menghubungi Kiran dan meminta Kiran untuk berhenti bertemu dengan Sunil. Dan Rahul menyatakan kalau hanya dirinya lah yang layak untuknya dan Rahul sangat mencintai Kiran. Kiran dengan ketakutannya mengatakan kalau dia tidak berhak mengatur hidupnya dan menutup telponnya. Namun telponnya kembali berbunyi dan Kiran tidak mau mengangkatnya. Tiba-tiba saja Sunil memasuki kamar Kiran dan menanyakan mengapa Kiran tidak mengangkat telponnya. Dan di sana Kiran yang takut memeluk Sunil dan menceritakan semuanya. Keesokan harinya Sunil dan Vijay membicarakan pernikahannya dengan Kiran. Vijay menyarankan Sunil untuk kembali ke angkatan laut terlebih dahulu dan meminta cuti untuk pernikahannya. Sunil yang kembali ke angkatan laut pada suatu hari bertemu dengan Rahul. Rahul memperkenalkan dirinya sebagai anaknya Kapten Mehra dan Rahul adalah seorang pecinta sejati dan apa yang dikatakan oleh Rahul berhasil membuat Sunil tertawa. Rahul lalu menanyakan apa yang Sunil ketahui tentang cinta. Sunil lalu menjawab kalau tanpa cinta manusia akan tetap bernapas tetapi tidaklah hidup dan dirinya sedang jatuh cinta dan akan segera menikah dan berita itu membuat Rahul menjadi sangat marah. Pada suatu malam di hari perayaan ulang tahunnya Kiran tiba-tiba lampu rumahnya mati dan ketika semua orang pergi untuk menghidupkan lampunya Rahul mendatangi Kiran lalu menciumi pipinya dan mengatakan Happy Birthday dan I Love You Kiran. Kiran pun berteriak dan Sunil yang menghampiri Kiran mendengarkan suara orang yang bernyanyi dan ternyata ketika Sunil mencarinya nyanyian itu berasal dari sebuah tape pemutar musik. Sunil menjadi sangat marah karena orang misterius itu sudah berani masuk ke rumahnya Kiran dan disini Vijay meminta Sunil untuk melaporkannya ke polisi. Sunil pun berpamitan namun Kiran menghentikannya dan meminta hadiah ulang tahunnya dan disini Sunil mengeluarkan kalung emasnya dan mengalungkannya ke lehernya Kiran. dan ketika Sunil pergi Rahul kembali menelpon Kiran dan Vijay yang mengangkatnya menjadi marah ketika Rahul mengatakan kalau Kiran akan segera mendapatkan hadiah ulang tahunnya di malam itu. Pada malam itu Rahul membuat rem mobilnya Sunil tidak berfungsi sehingga Sunil menabrak sebuah pohon dan semua itu ternyata adalah hadiah ulang tahun yang Rahul maksudkan. Keesokan harinya Kiran terlihat sangat ketakutan dan tiba-tiba telpon rumahnya berbunyi dan Sunil meminta Kiran untuk mengangkatnya dan mengatakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sunil. Di sana Rahul meminta Kiran untuk berhenti menemui Sunil atau sesuatu yang berbahaya akan menimpa Sunil. Kiran dengan gugup mengiakan permintaan tersebut namun Kiran meminta untuk bertemu dengannya. Rahul lalu memberikan sebuah alamat restoran dan ketika Kiran meminta ciri-cirinya ke Rahul dengan pintarnya Rahul mengatakan kalau cinta tidak memerlukan mata melainkan hati dan Rahul mengatakan kalau jantungnya Kiran pasti akan langsung berdegup kencang ketika bertemu nanti. Singkat cerita di sebuah restoran ketika waktu yang dijanjikan sudah hampir tiba. Rahul mendekati Kiran namun Rahul melihat kecemasan di muka Kiran yang menoleh ke arah hotel yang dimana Rahul langsung melihat ke arah tersebut dan melihat Sunil ada di sana. Jebakan itu pun gagal dan di malam harinya dengan didampingi seorang polisi Kiran mengangkat telpon dari Rahul. Rahul marah karena Kiran sudah menipunya dan Rahul berjanji kalau keesokan harinya di perayaan hari Holi Rahul akan memberikan warna merah ke pipi meronanya Kiran. Rahul lalu menutup telponnya dan sang inspektur lalu mengecek nomor telpon yang digunakannya. Namun ketika sang inspektur membacakan nomor tersebut Kiran berteriak karena nomornya adalah nomor telpon kamarnya. Di hari perayaan Holi mereka merayakannya dengan sangat meriah dan di sana Rahul ternyata telah menyamar menjadi pemain kendang yang harus menahan rasa cemburu ketika melihat Sunil dan Kiran asik bergoyang. Perayaan Holi pun berakhir dan para polisi yang menyamar meminta izin untuk pulang dengan mengatakan kalau mereka sudah tahu kalau bajingan itu tidak akan berani muncul di sana. Sunil lalu mengajak Kiran untuk mandi bersama dan di sana Rahul memukul kendangnya yang mengingatkan Kiran kalau para pemain musiknya belum dibayar. Dan ketika Kiran membayar mereka satu persatu Rahul meraih tangan Kiran dan memberikan warna merah di pipinya yang membuat Kiran berteriak. Sunil berhasil melempar botol tepat mengenai kepalanya Rahul namun ketika di tengah keramaian Sunil kehilangan jejaknya. Di sana Rahul mengejutkan Sunil yang hampir memukulnya. Rahul menanyakan ke Sunil siapa yang dia cari. Namun Sunil tidak menjawab Rahul dan pergi begitu saja. Rahul yang tiba di rumahnya membasuh lukanya dan dengan emosi Rahul berjanji kalau Sunil akan membayar setiap detes darah yang keluar dari kepalanya. Keesokan harinya Kiran dikejutkan dengan sebuah paket kiriman yang berisi kain putih bernoda darah. Dan di sana tertulis kalau Sunil akan membayar setiap detes darah yang keluar dari kepalanya. Kiran pun menjadi sangat ketakutan dan khawatir dan di sana Sunil yang menyadari ketakutan pada Kiran lalu memutuskan untuk melangsungkan pernikahannya. Singkat cerita Sunil dan Kiran memberikan kartu undangannya ke Kapten Mehra yang membuat Kapten Mehra ikut berbahagia bahkan berharap bisa mendapatkan menatu secantik Kiran. Dan Rahul yang membaca kartu undangan tersebut lalu memasuki kamarnya dan memandangi foto Kiran sambil berjanji tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Keesokan harinya Sunil dan Kiran ditemani kakak iparnya membeli cincin pernikahannya dan ketika mereka keluar tiba-tiba Rahul menembak dan untungnya tidak mengenai Sunil. Sunil berlari mengejar Rahul. Rahul berlari ketakutan karena tidak mengenai Sunil. Bahkan Rahul menabrak tiang tetapi Rahul masih bisa berlari dan disini akhirnya Sunil berhasil memegang kerah baju Rahul namun Rahul terus berlari dan ini yang terjadi. Sunil pun mengalami kritis dan tidak sadarkan diri. Kiran yang melihat keadaan Sunil menjadi sangat khawatir dan berdoa sepanjang malam untuk kesembuhan Sunil. Dan ketika Sunil tersadar kita bisa melihat Kapten Mehra dan Rahul menjenguk Sunil. Di sana Kapten Mehra menyayangkan tindakan orang yang mengincar Kiran karena seharusnya orang itu menarik hatinya bukan membunuh dundangannya. Polisi pun datang meminta keterangan ke Sunil. Sunil mengatakan tidak melihat wajahnya namun Sunil mengatakan kalau tinggi badannya sama seperti Rahul. Kapten Mehra dan Rahul berpamitan. Rahul menjabat tangan Sunil dan meminta Sunil agar berhati-hati akan serangan musuh berikutnya. Namun Sunil menjamin kalau serangan berikutnya akan menjadi miliknya. Pada malam harinya Sunil merasa kesulitan untuk tidur. Dirinya pun mencari Kiran yang ternyata Sunil mendapatinya berada di sebuah stasiun ingin pergi meninggalkannya demi keselamatan Sunil. Sunil pun menjadi sangat marah karena Kiran tidak mempercaya kekuatan cinta mereka. Namun Kiran tetap bersih keras kalau pergi dari Sunil adalah jawaban satu-satunya. Dan Sunil lalu memberikan tanda merah di dahinya Kiran dan mengatakan kemanapun Kiran pergi Kiran akan tetap menjadi miliknya. Di malam itu di sebuah kuil Kiran dan Sunil akhirnya mengelilingi api suci dan Rahul yang mengetahuinya menjadi sangat marah dan mengukir nama Kiran di dadanya dengan sebilah pisau sambil berjanji kalau tanda merah di dahi Kiran akan dilunturkan oleh darahnya Sunil. Singkat cerita Kiran resmi menjadi istrinya Sunil dan Sunil pun membawa istrinya untuk tinggal bersamanya di apartemennya dan disini sang inspektur memerintahkan dua orang polisi untuk menjamin keamanan mereka dari musuh yang tak terlihat Sunil meminta polisi itu untuk menggunakan lift sedangkan Sunil menggenong Kiran untuk menaiki tangganya ke apartemennya dan ternyata disana Rahul menjebol liftnya yang membuat para polisi terjun bebas ke bawah Sunil yang mendengar teriakan para polisi langsung menurunkan Kiran dan menghampiri para polisi itu namun ketika Sunil sampai di bawah Kiran kembali menteriakan nama Sunil Sunil pun berlari menuju ke apartemennya dan disana Sunil melihat semua tulisan I love you Kiran dan Kiran yang tidak kuat melihat semua itu langsung jatuh pingsan keesokan harinya Sunil memutuskan untuk menghadap ke Kapten Mehra dengan mengundurkan dirinya namun Kapten Mehra melarangnya Kapten Mehra memperpanjang cuti Sunil dan meminta Sunil untuk menghadapi badai yang menghadangnya singkat cerita Sunil dan Kiran memutuskan untuk pergi dari kota itu dan Rahul yang melihat kepergian mereka berusaha mendapatkan informasi kemana perginya Sunil dan Kiran namun petugas airport tidak memberikannya Rahul pun menangis dan mengatakan kalau harus menyampaikan sebuah informasi penting ke Sunil tentang kematian saudaranya dan akting dari Rahul berhasil membuat petugas airport meminta maaf dan mengatakan kalau Sunil dan Kiran pergi ke Goa disini Sunil ternyata menjebak Rahul Sunil hanya memesan tiket ke Goa tetapi pada kenyataannya Sunil dan Kiran ternyata terbang ke Swiss Sunil dan Kiran akhirnya tiba di Swiss sedangkan Rahul tiba di Goa Rahul lalu mencari di setiap hotel di Goa mencari keberadaan Sunil sementara Sunil ternyata sedang asik memandang mandu cinta dan mengairi ladangnya Kiran pencarian Rahul berakhir di sebuah bar dan tanpa disengaja bertemu dengan teman kuliahnya yang bernama Vicky Vicky mengetahui kisah cinta Rahul dan disana Rahul berjanji pasti akan mendapatkan wanita yang dicintainya Rahul pun meninggalkan Goa dan di sebuah pertandingan kriket Rahul menghampiri Vijay dan memperkenalkan dirinya sebagai anaknya Kapten Mehera atasannya Sunil dan semenjak saat itu Rahul pun sering bermain ke rumahnya Vijay dan selalu berusaha mencari celah mendapatkan informasi keberadaan Sunil namun selalu saja menemui kegagalan dan pada suatu hari Rahul mendapatkan telput penting dari Vicky sahabatnya dan ketika Rahul menjenguknya Rahul melihat Vicky yang sekarat karena minuman keras dan obat-obatan terlarang yang dia konsumsi dan disana Vicky meminta Rahul untuk membuka sebuah kotak yang ternyata di dalamnya adalah barang-barang milik Kiran yang Rahul titipkan kepadanya dan dalam keadaan kritis itu Vicky memohon ke Rahul untuk mengakhiri penderitaan dari hidupnya Rahul menggantung Vicky dan disana Rahul menebar foto Kiran dan meninggalkan sebuah surat cinta ke Kiran seolah-olah kalau Vicky adalah orang yang selama ini mengejar-ngejar Kiran keesokan harinya Rahul yang ada di rumahnya Vicky ditatangi oleh inspektur yang membawa kabar kalau orang yang meneror Kiran telah bunuh diri dengan surat cinta terakhirnya ke Kiran Rahul pun merasa ikut bahagia Rahul lalu meminta izin untuk pulang dan sang inspektur tiba-tiba menatap Rahul dengan tajam merasa pernah bertemu dengan Rahul Rahul lalu mengatakan kalau dirinya adalah temannya Sunil dan bertemu di rumah sakit dengan sang inspektur dan ketika Rahul melangkah pergi dirinya mendengarkan nomor telpon Sudil yang sedang berada di Swiss di sana Vijay memberikan kabar ke Kiran kalau orang yang menerornya sudah bunuh diri dan orang itu adalah Vicky teman kampusnya Kiran dan Kiran lalu memberikan kabar itu ke Sunil namun Sunil masih merasa curiga dan meragukannya hingga pada suatu hari Sunil mendapatkan kiriman foto Vicky yang gantung diri dan Sunil mengingat kalau Vicky adalah orang yang dilihatnya ketika pertama kali ingin bertemu dengan Kiran di restoran Kiran juga mengingat kalau Vicky juga ada di Simla dan mereka akhirnya percaya kalau orang psikopat itu benar-benar meninggal Sunil dan Kiran akhirnya merayakan berita baik tersebut dengan bersoping dia dan berjalan-jalan namun mereka tidak sadar kalau bahaya akan mengancam mereka dan di sebuah pesta topeng Rahul menghampiri Sunil dan memegang lehernya Sunil dan ini yang terjadi Sunil lalu meminta maaf dan menanyakan apa yang Rahul lakukan di sana Rahul mengatakan hanya ingin mengejutkan Sunil dan Rahul mengatakan kesuis karena ayahnya Sunil memperkenalkan Rahul dengan istrinya yang dimana Kiran ternyata mengenali Rahul dan membuat Rahul menjadi terkejut Kiran mengatakan kalau Rahul adalah teman kampusnya Kiran mengatakan kalau Rahul masih saja pemalu dan tidak pernah berubah mereka lalu menghabiskan waktu bersama dan disana Kiran mengatakan kalau semua orang di kampusnya mengetahui kalau Rahul tergila-gila pada seorang wanita namun tidak ada yang mengetahui siapa wanita itu Rahul mengatakan kalau wanita itu sudah menikah namun Rahul mengatakan kalau cerita cintanya belum berakhir dan sambil bercanda Rahul membisikkan kalau dirinya ingin membunuh suami wanita yang dicintainya itu apa yang dikatakan oleh Rahul membuat mereka semua tertawa dan mereka pun selalu bersama dan Sunil merasa senang kalau bertemu orang dari negaranya di luar negeri pada suatu malam Rahul yang melihat Sunil meninggalkan Kiran sendirian lalu menghampiri Kiran dengan setangkai bunga dan mengajaknya berdansa perasaan sakit dengan air mata yang mengenang karena orang yang dicintainya ada di dekatnya tetapi bukanlah miliknya namun ternyata semua itu adalah hayalan Rahul belaka pada kenyataannya Rahul ternyata memandangi dengan sakit Kiran yang sedang asik berdansa dengan Sunil dan di malam itu ketika mereka bertiga berjalan ada segerombolan pria menggoda mereka dengan mengatakan betapa indahnya satu wanita dibagi oleh dua pria Sunil dan Rahul lalu menghampiri mereka dan menghajar para pemuda tersebut dan disana Rahul begitu emosi melebihi Sunil bahkan Sunil harus mengetikan Rahul dengan paksa dan dengan susah payah menenangkan Rahul keesokan harinya Rahul mengatakan kalau dirinya menjadi emosi ketika ada gadis yang dilecehkan dan disana Rahul menanyakan apakah Sunil pernah semarah dirinya apa yang dikatakan oleh Rahul mengingatkan kemarahan Sunil namun Kiran mengalihkan pembicaraan mereka dan mengatakan akan mengambilkan minuman untuk mereka semua Sunil menghentikan Kiran dan mengatakan kalau dirinya lah yang akan mengambilkan minuman untuk mereka dan ketika di rumahnya Sunil mendapatkan sebuah telpon dari Vijay Sunil menceritakan hari-hari mereka dan juga tentang Rahul yang membuat Vijay menjadi terkejut Vijay mengatakan kalau Rahul selalu mendatanginya ketika Sunil pergi ke Swiss tetapi Rahul tiba-tiba menghilang dan sekarang malah ada di Swiss Sunil mulai berpikir dan menjadi curiga kepada Rahul Sunil lalu menaruh birnya dan mengambil scotch black label dan memutuskan untuk membuat Rahul mabuk di malam itu dan setelah Kiran pergi ke kamarnya Sunil mulai menanyakan siapa nama gadis yang dicintai oleh Rahul dan meminta Rahul untuk menceritakannya namun Rahul menolaknya dan mengatakan kalau dulu wanita itu ada di hatinya namun sekarang Rahul tidak tahu di mana dirinya Rahul tidak ingin mengingatnya karena akan merasa sakit ketika menyebutkan namanya Sunil mengatakan kalau dirinya curiga ke Rahul yang membuat wajah Rahul langsung berubah Sunil meminta Rahul untuk membagi beban di hatinya namun Rahul mengatakan kalau kenangan itu bukanlah beban dan Rahul tidak bisa membaginya dengan siapapun Rahul lalu meminta izin untuk pulang namun Sunil memintanya untuk menginap di sana dan Rahul pun mengiakan karena malam tetaplah sama dimanapun dirinya berada di malam itu Sunil menyadari siapa sebenarnya Rahul Sunil lalu membangunkan Kiran dan meminta Kiran untuk pergi ke sebuah perahu dan menunggunya di sana keesokan harinya Rahul terbangun oleh suara harmonika dengan lantunan melodi yang dulu dia mainkan untuk Kiran Rahul lalu berlari mencari sumber suaranya dan ternyata yang memainkannya adalah Sunil disini Rahul tidak bisa mengelak lagi kalau dialah pelakunya dan Sunil yang mendengarkan pengakuan Rahul langsung menghajarnya Sunil berhasil membuat Rahul terpojok hingga babak belur dan Rahul pun meminta ampunan ke Sunil namun ini yang terjadi Rahul meminta maaf ke Sunil sambil tertawa mengatakan kalau Sunil adalah orang yang baik namun sayang tidak ada yang boleh memisahkan dirinya dengan Kiran di sebuah perahu Rahul menunjukkan dirinya ke Kiran dengan penuh darah dan mengatakan kalau dirinya sudah bertahun-tahun terobsesi oleh Kiran dan di sana Rahul juga mengatakan kalau dirinya telah membunuh Sunil Rahul mengatakan sudah jatuh cinta dari pertama kali bertemu dengan Kiran dan Rahul sudah membunuh banyak orang demi mendapatkan cintanya Kiran namun Kiran kembali menyebutkan nama Sunil dan Rahul pun menamparnya Rahul meminta Kiran untuk memakai sehari peninggalan ibunya untuk melangsungkan pernikahannya dengannya di hari itu dan di sana Rahul menelpon ibunya untuk meminta restu dan Kiran yang mengetahui kalau telpon di kapal itu tidak berfungsi menyadari kalau Rahul memang mengalami masalah kejiwaan di malam itu hujan badai turun menambahkan aroma ketakutan pada Kiran Kiran mengunci kamarnya namun Rahul berhasil mendobrak pintunya dan menyeret Kiran keluar dan tiba-tiba di sana Sunil datang dan ini yang terjadi sebelum mengembuskan napas terakhirnya Rahul mengatakan kalau hidupnya dimulai dan diakhiri dengan cintanya Kiran Rahul mengatakan kalau dia telah berbuat banyak kesalahan tetapi Rahul meminta Kiran untuk tidak membencinya dan Rahul pun meninggal dengan mengatakan I love you Kiran film ini pun berakhir dengan kembalinya Kiran dan Sunil yang dijemput oleh kakak dan kakak iparnya dan dimana pada akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang dan bahagia setiap orang memang memiliki hak untuk mencintai siapapun di dunia ini tetapi itu bukan berarti kalau kita mempunyai hak untuk memiliki orang yang kita cintai dan jika kita tidak bisa bersama dengan orang yang kita sebutkan di dalam doa kita mungkin Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang menyebutkan nama kita di dalam setiap doanya jadi demikianlah alur cerita film dramatis dan romantis dari sebuah film yang berjudul Dar dan kami dari Sankar Studio mengucapkan terima kasih kepada Sobat Boli Film yang sudah hadir dan kami pamit undur diri Sukriya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!